Kalsium ini dia bersifat immobile atau dalam artian tidak mudah bergerak. Kalau cuacanya mendung, laju transpirasi tanaman ini rendah, itu juga akan lama terserapnya. Jadi untuk mengimbangi itu kita juga bisa foliarkan, semprotkan pupuk yang mengandung kalsium. Nah, kita pakenya adalah pupuk meroke kalnit. Ada proses-proses lebih lanjut di dalam tanah yang bisa dibantu penyerapan unsur hariannya ini melalui mikroorganisme tanah. Halo sahabat mutiara semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada kali ini jumpa lagi pada sesi Q&A bersama saya yang akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah sahabat mutiara semua ajukan di media sosial kami. Nah, oke langsung aja. Untuk yang pertama dari ini dari Ed Selamat Udi 9136 ya yaitu yang menanyakan Pak, untuk menguatkan daya tahan tanaman cabai dari serangan hama dan penyakit sejak tanam masih kecil itu pakai pupuk apa saja? Oke, jadi Pak Selamat Ya, memang kalau kita menanam cabai secara konvensional ibaratnya tidak di dalam greenhouse ya dimana disitu faktor alam itu sangat besar kontribusinya jadi kita harus pandai-pandai ini musim kemarau musim penghujan harus dimainkan ini unsur hara apa saja yang harus kita porsinya lebih banyak supaya tanaman kita bisa lebih tahan Nah, untuk daya tahan terhadap serangan penyakit dan kondisi cuaca yang ekstrim tanaman itu butuh yang dominan ya semua unsur hara itu sebenarnya ya dibutuhkan oleh tanaman Cuma yang dominan untuk supaya tanaman ini bisa kuat menghadapi serangan hama penyakit dan juga kondisi cuaca yang ekstrim itu adalah unsur hara kalium kalsium ya jadi dua unsur hara ini yang harus terpenuhi Nah, pada saat musim penghujan ya kita harus mengurangi asupan unsur hara N yang dalam bentuk ammonium ya karena apa sebenarnya dari air hujan sendiri ini sudah mengandung N ammonium karena dari alam dari air hujan ya itu karena muatannya sama-sama positif dengan kalium dan kalsium kalium itu muatannya positif kalsium juga positif jadi apabila pemberian N dalam bentuk ammonium ini yang juga permuatan positif itu lebih besar maka akan menekam asupan ketersediaan unsur hara kalium dan kalsium jadi pupuk yang mengandung kalium dan kalsium ini harus kita tinggikan supaya pertahanan tanaman dinding selnya ini lebih kuat dan juga tanaman ini juga akan lebih tegar nah pupuknya apa untuk kalium kita bisa pakai pupuk NBK mutiara grower ya atau enggak super kali butir jadi pada waktu di dasar kita sudah bisa diberikan untuk pupuk yang kalium ini nah untuk yang kedua pupuk kalsium ini adalah sumbernya dari karate plus boroni ya itu kita berikan terus menerus setiap kali pemupukan atau pengecoran pada cabai ya meskipun dosisnya hanya sepertiga dari dosis NBK yang kita berikan karena apa kalsium ini dia bersifat immobile atau dalam artian tidak mudah bergerak jadi meskipun kita berikan di tanah itu itu banyak cuma kalau cuacanya di tanah di tanah itu juga akan lama terserapnya ya jadi untuk mengimbang itu kita juga bisa foliarkan semprotkan pupuk yang mengandung kalsium nah kita pakenya adalah pupuk meroke kalnit ya yang diformasikan supaya untuk bisa disemprotkan ke daun dengan dosis 2-3 gram per liter nah perlu diperhatikan pada sahabat medjar semua pupuk yang mengandung kalsium seperti meroke kalnit ini apabila kita ingin berikan foliar itu hendaknya tunggal karena apa karena larutan air yang kita berikan pupuk yang mengandung kalsium ini itu nanti dia akan bersifat basah apabila kita mix atau campur dengan fungisida atau inseksida nah pada keadaan basah ini inseksida maupun fungisida juga daya kerjanya juga akan berkurang ya jadi alangkah baiknya kita berikan sendiri saja ya pupuk yang mengandung kalsium ini bila kita berikan untuk disemprotkan nah oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya itu dari Ed Durian Mang Kimpol Brongkol wah ini pertani Brongkol dari Ambarawa ya sepertinya jadi yang menanyakan bahwa ingin menyemprotkan meroke MKP meroke SOP dan Fetoflake ini dimix menjadi satu apakah boleh jawabannya ya karena apa karena meroke MKP itu kandungannya kalium dan pospat meroke SOP kandungannya kalium dan es atau sulfur dan juga fitoflake ini unzora mikro jadi apabila dimix itu tidak terjadi penggumbalan atau pengendapan sehingga bisa larut bagus dan bisa disemprotkan ya jadi yang perlu dihindari adalah pupuk yang mengandung kalsium ya untuk dimix ya karena kalau kalsium ketemu misalkan meroke SOP disitu ada unsur hara sulfur ketemu dengan kalsium itu akan bereaksi menjadi kalsium sulfat atau kipsum ya jadi akan mengendap jadi percuma apabila kita mau semprotkan tidak akan terserap oleh tanaman oke lanjut pertanyaan berikutnya dari et cahaya cahaya timur ya ini mau tanam jagung di tanah baru yang baru ditanami namun cenderung tanamannya tidak bisa hidup nah bagaimana cara mengatasinya oke tanah ini memiliki sifat tiga sifat fisik yang harus kita perhatikan tiga sifat yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama sifat fisika tanah sifat biologi tanah dan yang ketiga sifat kimia tanah ya sifat fisika tanah yang pertama itu kita lihat tanah ini partikelnya tersusun dari berapa liatnya pasirnya lempungnya ya itu kita lihat untuk apakah kita bisa lihat tanah ini subur apa tidak ya tadi disebutkan tanahnya sudah gembur berarti yang mungkin secara umum tanahnya sudah bagus secara fisik ya kemudian kita lihat yang kedua dari sifat biologi tanah ya tanah ini bagaimana dengan kandungan mikroorganisme hayati tanahnya apakah cukup untuk mendukung atau membantu tanaman ini menyerap unsur hara yang diberikan ya jadi mungkin ada proses-proses lebih lanjut di dalam tanah yang bisa dibantu penyerapan unsur haranya ini melalui mikroorganisme tanah ya dan yang ketiga adalah sifat kimia tanah ya itu bisa kita lihat di dalam artian adalah berapa pH tanah tingkat keasaman tanah ya untuk umumnya general kita hendaknya menanam tanaman itu pada pH kisaran 5,5 sampai 6,5 nah apabila pH tanah yang kita miliki itu di bawah 5 berarti ada harus ekstra kita berikan pupuk untuk pembenah tanahnya ya dalam hal ini bisa kita pakai dolomit atau kapur pertanian supaya pH tanahnya secara kimia itu bisa naik dimana pada kisaran pH 5,5 sampai 6,5 itu ketersediaan unsur hara itu lebih tersedia untuk tanaman dalam bentuk yang tersedia ya sehingga apabila kita berikan pupuk ya itu tanaman akan mampu menyerap unsur hara dengan baik jadi tadi bisa di cross-check dulu ya itu dari secara tiga sifat tanah apakah sudah apa namanya sudah cukup mengunis standar dikatakan bahwa tanah itu adalah tanah yang subur oke selanjutnya itu kita lanjut pertanyaan berikutnya dari LG Kiandra ya ini pak melon saya habis di pupuk mutiara 16-16 daunnya malah menguning terus dipupuk lagi dengan magnesium pupuk yang lain juga nah kira-kira nutrisi apa yang kurang katanya dan bagaimana pencegahannya nah ini kita tidak bisa melihat atau menerawang kira-kira dimaksudkan dengan keadaan tanamannya bagaimana ya tapi kita harus balik lagi ke sifat-sifat tanah yang kita pakai sebagai media tanam tanaman tersebut ya dari tadi yang saya sebutkan ada sifat fisika tanah sifat biologi tanah dan sifat kimia tanahnya bagaimana apakah dengan apakah tanaman ini sudah bagus semua secara tiga sifat ini nah kalau ada yang belum itulah mungkin yang menjadi faktor pembatas yang menjadikan tanaman ini meskipun dipupuk tapi kok tidak bisa menyerap unsur harianya dengan baik ya tadi secara misalnya secara sifat kimia tanah kita lihat pH tanahnya ini tanahnya asam apa netral atau basah gitu ya jadi dikhawatirkan kalau tanahnya asam ini kita berikan pupuk yang paling mahal yang paling sakti apapun gitu ya itu juga akan tidak ngefek ya ibaratnya kalau tanahnya asam itu seperti kita itu sakit gigi nah kita di hadapan kita sudah ada makanan yang lezat seperti sate gulai nah bagaimana sobat putihara bisa makan dengan lahat tentunya tidak ya demikian pula dengan tanah ya apabila kondisi tanahnya ini pHnya asam di bawah 5 maka diberikan pupuk yang sebagus apapun yang semahal apapun itu penyerapannya juga tidak akan maksimal oke ya ibu ya nanti coba di cross check lagi bagaimana pH tanahnya kita perbaiki dulu ya sebelum tanam itu hendaknya makanya kita cross check dulu bagaimana kondisi pH tanah kita sehingga akan mencegah terjadinya apabila ada pertumbuhan tanaman yang tidak normal segala macam yang penting kita sudah punya perdoman bahwa tanah kita sehat gitu ya baik itu secara fisik secara biologi maupun secara kimia tanah oke lanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari ad gun footer ya nah kalau buahnya mengkal atau keras kurang apa ini mungkin dimaksud mungkin durian ya nah dari data yang kita apa namanya secara ilmiah yang kita tahu bahwa buah durian yang mengkal yang keras ini disebabkan oleh defisiensi atau kekurangan unsur hara kalsium ya jadi pemakaian pupuk kalsium ini harus cukup untuk durian nah unsur hara pertama yang paling besar porsinya untuk durian adalah kalium yang kedua adalah kalsium makanya sering terjadi gejarah mengkal atau buah mengeras ini ya karena asupan kalsiumnya itu kurang pada buah durian nah caranya bagaimana itu ya kita mau gak mau harus memberikan kalsium ini sampai ke titik sasarannya ya ya itu bisa kita aplikasikan secara foliar ya pupuk kalsium untuk semprot dalam hal ini adalah meroke kalnit dosisnya 2-3 gram per liter kita semprotkan langsung ke pentil buahnya sejak dia sebesar pola pingpong ya kita rutinkan penyemprotnya langsung mengena ke buah pentil buahnya ya jadi di kulit luar buahnya ini ada pori-pori yang bisa masuk menyerap unsur hara ya secara foliar nah apabila kita rutinkan yang penting kalsium ini cukup di buah maka insyaallah juga nanti akan mengurangi presentase buah mengkal buah yang keras pada durian nah apabila kita menanam di lahan yang berkapur dalam hal ini mengandung banyak unsur kalsium maka itu adalah satu modal tersendiri kita sudah punya tanah dengan cadangan kalsium yang cukup dari alam tentunya pohon durian yang ditanam di tanah yang berkapur ini akan menghasilkan kualitas buah yang lebih bagus ya karena kalsiumnya juga selalu tersedia oleh alam nah bagi para pekebun sambat mutiara yang 6 durian jadi unsur kalsium ini jangan sampai kurang ya karena kita bisa produksi buah dalam jumlah banyak tapi kalau tidak bisa layak dimakan apalah artinya nantinya tidak bisa dijual dan akhirnya kerugianlah yang akan datang gitu ya oke pertanyaan selanjutnya itu dari adkeeper parezi ya kenapa buah timun kami rasanya sangat pahit sekali nah ini mungkin ada beberapa hal yang penyebabnya yang pertama mungkin dari genetik dari varitas timun yang kita tanam ya nah terus yang kedua itu adalah dari bagaimana pemupukan pola yang kita terapkan pada tanaman timun tersebut nah kemungkinan kalau kita memakai pupuk dengan kandungan N amonium yang tinggi pada tanaman timun ini pada saat pembuahan itu juga akan bisa menyebabkan tadi rasa pahitnya itu akan lebih tinggi ya jadi sebaiknya dihindari pupuk-pupuk N amonium yang tinggi pada saat pembesaran buah misalnya urea ZA atau NPK yang memang berbasis pada N amonium ya itu kita mending pilih N dalam bentuk nitrat untuk pembesaran buahnya supaya bisa lebih bagus meningkatkan kualitas rasanya juga bisa lebih bagus oke demikian sahabat mutiara semua sesi Q&A kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk ikuti terus media sosial kami yang lainnya dan penting tanda lonceng channel youtube NPK Mutiara TV supaya tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya oke salam mutiara sub indo by broth3rmax selamat menikmati